Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Tensin. Kali ini, adun aku takia. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 590, si Rena yang di kamarnya, sedang membuka bungkus kado hadiahnya, dilihat oleh tantenya, si Rena saat melihat isinya, jadi kaget dirinya, melihat cincin perhiasan di dalamnya, terkejut Rena dibuatnya, ini cincin yang biasa, dipakai untuk tunangan, kok diberikan dirinya, Rena langsung bertanya dalam hatinya, merasa tak percaya dibuatnya, hingga Rena mengira, Kensin salah memberi, maksudnya bukan cincin ini, si Rena pun menjadi ragu, hal itu memang sangat wajar sekali, sebab Kensin sudah punya istri, mungkin cincin itu untuk Kaori, dan Rena memegangnya, tantenya langsung bertanya, loh Rena, kamu kok dikado cincin perhiasan begitu, katanya tadi hanya teman, tapi malah diberi cincin tunangan, hayo itu siapa ya, tantenya Rena menggoda, si Rena menjawabnya, oh ini memang teman tante, kayaknya teman saya ini salah memberi, kan dia sudah punya istri, mungkin tertukar atau salah mengambil tadi, si Rena langsung berpikir, hal ini ada benarnya, sebab kotak ini tadi terjatuh, dan ia yang menemukan, tantenya lalu bilang, apa Rena katamu, temanmu sudah punya istri tapi memberi kamu cincin ini, masa si temanmu salah memberi, coba tante lihat sini, si Rena memberikan ke tantenya, tantenya pun melihatnya, dipegang dan diperiksanya, tantenya lalu bicara, ini cincin yang mahal loh Rena, kayaknya ini edisi yang limited edition, Jewelry London punya, dibuat di luar negeri, wah dia orang kaya ini, pantas saja kamu putus dengan Yudis, ternyata ada cowok ini, kerjanya apa si Rena, pengusaha ya dirinya, si Rena langsung menjawabnya, oh itu tante dia kerjanya cleaning service, dan kita gak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman, lagian kan temanku itu sudah punya istri, tante ini aneh-aneh aja bicaranya, mendengar jawaban Rena, tantenya kaget jadinya, langsung saja bertanya, apa Rena kamu bilang, temanmu kerja cleaning service, serius kamu, terus memang sejak kapan, keponakan tante ini mau bergaul dengan cleaning service, pakai bilang temanan segala, dan ini kok cleaning service punya cincin begini, masa bisa dia membeli, ayo Rena kamu jangan bohongin tante, pasti temanmu ini pengusaha ya, si Rena masih menjawabnya, iya benar tante, dia emang kerja cleaning service, masa Rena bohong segala, tantenya pun masih terheran, sebab jawaban keponakannya tak masuk akal, kemudian dilihat cincinnya itu lebih dekat, tantenya Rena terkaget lagi dan berkata, loh Rena, ini bukan salah memberi, tapi ini cincin memang untuk kamu, coba kamu lihat ini ada namamu, namamu tertulis di sini, ini ada namanya, si Rena Larazati, si Rena pun kaget jadinya, dengan segera ingin melihatnya, tantenya pun menunjukkan, memperlihatkan pada Rena, kalau namanya ada di balik cincinnya, si Rena langsung membacanya, saat tahu hal itu benar, si Rena langsung kaget rasanya, Kenshin dengan sengaja menulis namanya, jadinya, hatinya terbawa perasaan, si Rena pun baper dibuatnya, tapi tak bilang ke tantenya, waduh Kenshin yang salah, pakai memberi cincin segala, jadinya Rena kan berpikir lain, di sela itu tantenya Rena malah berkata, kayaknya Rena dia ini suka ke kamu, masa memberi cincin tunangan segala, dengan harga yang mahal pula, tak mungkin kalau tak ada maksudnya, seperti kata pepatah, ada udang di balik batu, dia itu punya tujuan kamu, tantenya Rena bercanda, si Rena membalasnya, ya gak mungkin tante, dia tadi bilangnya hadiah ucapan terima kasih, aku hanya menganggap teman tante, tantenya pun bertanya, ya sudah itu tante gak maksa, tapi kamu tadi bilang temanmu itu kerjanya cleaning service, kalau itu benar katamu, apa gak sebaiknya saja Rena, kamu minta temanmu itu yang menyamar kerja, di perusahaan ongkamu, untuk menyelidiki Pak Jeffrey, pimpinan perusahaan di situ, seperti apa kinerjanya, maksudnya diam-diam memperhatikan, tentang apa saja yang terjadi di dalam perusahaan, dan nanti kalau sudah mendapatkan tinggal laporkan, kan mudah Rena, tidak beresiko apapun, nanti temanmu juga tante kasih uang, eh salah ya kayaknya tante, temanmu pasti banyak uangnya, tantenya Rena tersenyum, dan Rena menjawabnya, tapi tante saya belum pernah minta tolong ke dirinya, apalagi untuk menyamar segala, kan gak enak tante, tantenya pun langsung membalasnya, loh begitu ya ceritanya, kamu belum pernah minta bantuannya, ya makin bagus itu Rena, pasti dia akan mau menolong tante, kalau kamu malu bicara, biar saja tante yang mengatakan, kamu telpon saja ya sekarang Rena, biar tante nanti yang bicara, please ya Rena bantu tante dan ongkamu, kasian kalau perusahaannya nanti ditutup, akan banyak orang yang tak kerja, tantenya Rena pun meminta begitu, dan Rena berpikir sebentar, setelah itu langsung mengiakan, si Rena pun bicara, baiklah tante, saya akan mencobanya, kemudian Rena menelpon Kensin, tantenya pun penasaran, dengan temannya Rena yang cleaning service, siapa memang dirinya, kok bisa membeli cincin yang mahal, sedang Kensin sendiri, melihat Rena yang menelponnya, Kensin pun mengangkatnya, Kensin langsung menyapa, halo mbak Rena selamat sore, apa ada yang bisa saya bantu, waduh Kensin langsung bilang begitu, seperti sudah merasa saja, kalau Rena sedang ada perlunya, si Rena pun menjawabnya, oh selamat sore juga mas Kensin, ini saya cuma mau tanya, apa hadiahnya yang diberikan tadi salah ya, soalnya ini barang yang berharga, si Rena nampaknya basah basi, sekedar bertanya dan memastikan, padahal sudah tahu sendiri, tapi Rena ingin tahu jawaban langsung dari Kensin, tantenya Rena pun melihatnya, melihat gerak-gerik keponakannya, yang seperti ada tersembunyi di belakangnya, dan Kensin menjawabnya, oh cincin itu ya, kan memang untuk mbak Rena, kebetulan ceritanya saya kemarin lagi mengantar Iwan, untuk cari perlengkapan pernikahannya, dan sekalian saja aku membeli juga, untuk hadiah mbak Rena, kan mbak Rena sudah menolong saya juga, yang pertama mau menerima pegawai putri anaknya Pak Andi, serta teman sekolah saya, yang kerja di tempatnya mbak Rena, jadi itu ungkapan terima kasih, karena mbak Rena sudah menerima mereka, dan mereka pun senang, si Rena pun membalasnya, oh begitu rupanya, tapi aku sendirikan memang suka, dengan putri dan teman sekolahnya mas Kensin, karena kerja mereka juga baik, sudah aku anggap teman sendiri, jadi gak perlu repot-repot begini, memberikan cincin perhiasan ini, saya kan jadi gak enak, si Rena tersenyum, Kensin pun tak mengapa, memang senang memberikan, kemudian Rena berkata, oh ya mas Kensin saya boleh gak ya, minta bantuan pada mas Kensin, Kensin langsung menyahutnya, ya boleh mbak Rena, kalau saya bisa saya akan membantunya, memang apa ya itu, Kensin bertanya, Rena menjawabnya, oh ini mas Kensin, kan tante saya punya suami seorang pengusaha, maksudnya om saya sekarang lagi di Amerika, sedang sakit dalam perawatan rumah, nah ini punya banyak perusahaan, salah satunya ada di sini, tapi perusahaan itu lagi terpuruk, bukan karena sepi proyek atau tak ada pekerjaan, tapi karena tante saya bilang, pengelolaan perusahaan itu sekarang tak baik, mengalami kemunduran dan omsetnya menurun, dan harus dibantu dana terus menerus, om saya curiga dengan pimpinannya, yang sudah dipercaya lama, tante dan om saya, tak mau menghukum orang, memecat kerja begitu saja, tanpa ada buktinya, maksudnya apa bisa ya, mas Kensin pura-pura kerja di sana, kata tante saya, mas Kensin bisa jadi cleaning service, kerja ofis boy atau sopir, maaf ya sebelumnya, aku tak sopan meminta mas Kensin begitu, tapi kalau mas Kensin keberatan, saya juga tak mengapa, Kensin langsung menjawabnya, oh bisa-bisa mba Rena, saya bisa melakukan itu, tapi kalau mengajak Iwan sepertinya gak bisa, kan Iwan baru menikah, jadi saya sendiri gimana, si Rena pun menjawabnya, oh kalau mas Iwan aku sudah mengerti, tapi kalau mas Kensin sendiri gak mengapa, saya rasa memang butuh satu orang saja, kata tante itu sudah cukup, tapi maaf ya mas Kensin, aku jadi merepotkan begini, Kensin membalasnya, merepotkan apa ya mba Rena, kan memulai kerjanya saja belum, mba Rena kok bilang begitu, Kensin tertawa pelan, kemudian Kensin melanjutkan bicara, oh ya mba Rena, kalau bisa saat ini, mba Rena jangan beritahu tantenya dulu ya, tentang siapa saya, nanti saya merasa gak enak, gak bisa leluasa melakukan tugasnya, Rena pun mengerti, dan Rena bicara, baik mas Kensin saya gak akan bilang itu, sesaat kemudian, percakapan itu selesai, hingga akhirnya disepakati, Kensin akan menyamar kerja lagi, di perusahaan orang lain, milik omnya Rena, apakah Kensin nanti menemui masalah, lalu bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.